Gebrakan Sri Mulyani, selamatkan Garuda dari kebangkrutan, gegara lilitan Gurita Cikeas, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Yang kedua adalah SS, selaku Direktur PT Mugdirekso Abadi. Permasalahan di maskapai Garuda itu permasalahan lama, bahkan sudah ada pada masa pemerintahan Soeharto. Maskapai Garuda sejak dulu sudah banyak tikusnya, banyak pencurinya. Jadi nggak heran kalau sekarang hutangnya Garuda sudah setinggi Gunung Jayapura. Korupsi di Garuda menurut Tanri Abeng, mantan Menteri BUMN, sudah sejak jaman Orde Baru. Dulu bahkan pengelolaan kargo di Garuda dikelola oleh adiknya Soeharto. Pengakuan mengejutkan karyawan Garuda ini pernah mengirimkan surat ke istana. 1.104 surat yang pada waktu lalu dibimbing oleh Presiden Susilomang Yudhoyono. Tetapi menurut karyawan tersebut, tidak ada satupun yang direspon oleh pihak istana pada waktu itu. Makanya karyawan Garuda ini kepingin sekali bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan langsung semua permasalahan yang membelit perusahaan plat merah tersebut. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada APSBI karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai demokrat yang luar biasa. Yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani akan mencairkan penyertaan modal negara atau PMN sebagai pembiayaan investasi untuk PT Garuda Indonesia atau Persero, yaitu sebesar 7,5 triliun rupiah usai mendapatkan persetujuan dari 365 perwakilan kreditur. Saat ini sebanyak 347 atau 95,7 persen perwakilan kreditur untuk menyetujui proposal Garuda dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta pada Jumat 1 Juli mengungkapkan hal itu adalah suatu pencapaian yang diharapkan bisa memberikan awalan baru bagi Garuda untuk bisa terbang kembali dan sehat kembali. Ada pun sisa dana cadangan investasi pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau IPPEN untuk Garuda sebesar 7,5 triliun rupiah sudah disetorkan kekas negara. Anggaran ini nantinya direncanakan sebagai pembiayaan investasi kepada perseroan. Selama semester 1 2022, pemerintah telah memberikan pembiayaan investasi kepada Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN yaitu sebesar 20 triliun rupiah, Fasilitas Likuiditas Pembayaan Perumahan atau FLPP yaitu sebesar 7 triliun rupiah, Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau LDKPI yaitu sebesar 1 triliun rupiah, dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP yaitu sebesar 20 triliun rupiah. Dengan demikian, Sri Mulyani menyampaikan realisasi pembiayaan investasi diperkirakan mencapai 40,4 triliun rupiah pada semester 1 2022. Sedangkan secara keseluruhan, tahun diproyeksikan mencapai 154,2 triliun rupiah. Dikutip dari antara, target pembiayaan investasi dalam peraturan presiden atau perpres nomor 98 tahun 2022 adalah 230,2 triliun rupiah. Angka ini lebih besar dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN, yaitu sebesar 182,3 triliun rupiah. Kebijakan pembiayaan investasi tahun ini dilaksanakan dalam rangka mendukung menyelesaikan proyek infrastruktur strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemulihan ekonomi. Akhirnya, Garuda bisa kembali mengudara, setelah sekian lama menjadi bebek lumpuh akibat pejabat terasnya yang doyan korupsi. Baikkan, negosiasi ulung Menteri Keuangan Sri Mulyani lah, Garuda bisa terbang kembali tanpa beban. Yang dulunya pernah dibuang masa SBY, eh, ini Menteri Keuangan Besutan Jokowi, malah menyelamatkan Garuda dari jurang kepahilitan. Bicara soal kebangkrutan, Garuda memang tak jauh-jauh dari dunia hitam Manilondri, dinasti Cikeas dua periode. Garuda dan Cikeas tidak bisa dipisahkan benang merahnya. Jika pemerintahan kini sedang berjibaku menyelamatkan mas kapai pelat merah dari ujung kepahilitan, pasil-pasil kebongkaran yang dinasti Cikeas tinggalkan tak akan mampu mereka sembunyikan. Masih ingat kan nama Nasaruddin? Ini adalah mantan Bendahara Umum Demokrat yang sejak ditanggap KPK jadi sumber sakit kepala Pepo. Bagaimana nggak pening coba? Karena oleh Nasaruddin diungkap satu persatu semua jalur korupsinya gurita Cikeas. Kebanyakan orang ingat Nasaruddin itu ingatnya korupsi hambalang saja. Nasaruddin yang sesungguhnya pemegang kunci berankas Pepo selama berkuasa menitipkan uang hasil jarahannya. Banyak yang lupa pernyataan KPK bahwa Nasaruddin juga terindikasi praktik pencucian uang hasil korupsi dengan pembelian saham IPO Garuda. Uang korupsi siapa? Yang pasti bukan dia sendiri dong yang melahapnya. Pasti ada bintang Mersi yang selama ini mempercayainya dunia akhirat. Dan gini setelah ditemukannya bukti-bukti dan fakta-fakta baru Terkait dugaan korupsi yang menyebabkan Garuda, kini menanggung kerugian 8,8 triliun rupiah. Mampukah KPK dan Kejaksaan membongkar tuntas konspirasi korupsi di tubuh Garuda melalui mantan dirutnya? Entahlah, legion KPK sudah pernah mencobanya tetapi kena mental. Tinggal Kejaksaan nih masih bernyali atau berat berpolitik daripada bersih-bersih tanpa pandang bulu. Ya semoga saja, habis ini Bepo jangan cuma prihatin, lalu menepi sambil menciptakan lagu curahan hatinya. Politik kotor JK ke Prabowo dan PDIP demi Anies Baswedan ditulis oleh Nafi Siwar dari Siwar.com Jika Anies Baswedan merasa hebat, itu semua karena ada JK di belakangnya. JK adalah orang yang mengusulkan nama Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada partai politik. Pada tahun 2017 silam, dan ini juga sudah diakui oleh JK sendiri. Rakyat Indonesia juga sudah menjadi saksi sejarah jika pada pilgup DKI 2017 lalu dipenuhi dengan politisasi ayat dan mayat. Sehingga tidak heran jika pilgup DKI tersebut merupakan pilkada terburuk sepanjang sejarah. Pilkada DKI Jakarta kali ini adalah terburuk, karena tidak mampu mengedepankan akal sehat. Kita ditarik ke isu-isu yang sensitif dan primordial, bukan yang substantif. Kata pakar politik LIP, Siti Zahra Zuhro, saat berbicara dalam diskusi di Menteng, Jakarta. Kita akhirnya paham kenapa banyak sepanduk provokasi Sarah dalam pilkada DKI 2017 saat dibiarkan bertebaran, dipasang di tempat ibadah tertentu, karena JK adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI periode tahun 2017 sampai 2022. Dan Anies Baswedan adalah salah satu anggota majelis pakarnya. Apakah Anies Baswedan bangga bisa menang dalam pilkada DKI 2017 yang penuh dengan politisasi ayat dan mayat tersebut? Selain politisasi ayat dan mayat, faktor lain yang membuat Anies Baswedan menang adalah karena dia pintar. Maksudnya, pintar merangkai kata manis untuk membodohi rakyat awam Jakarta. Salah satu janji kata manis Anies saat kampanye adalah tentang reklamasi. Saat kampanye, Anies Baswedan mengatakan tolak reklamasi secara lantang. Bahkan, dia juga mengatakan jika reklamasi dilanjutkan, maka banjir semakin besar. Tetapi, setelah Anies menang dan menjadi gubernur DKI Jakarta, dia malah mengklaim jika reklamasi bisa menyelamatkan Jakarta dari banjir. Bahkan, tanpa malu dan tidak tahu malu, dia malah meresmikan jalan di Pulau Reklamasi. Apakah Anies tidak malu ingkar janji kampanye demi memperoleh kekuasaan jadi gubernur? Untuk menutupi fakta bahwa Anies sudah ingkar janji kampanyenya terkait reklamasi, jika pun sampai turun tangan. Ada yang tidak percaya? Coba saja perhatikan fakta tentang pembangunan museum sejarah Nabi di Indonesia. Pada September tahun 2019 lalu, museum ini akan dibangun di Cimanggis, Depok. Pada Desember 2019, lahan untuk pembangunan museum Nabi juga sudah disiapkan di Cimanggis, Depok. Dan katanya segera dimulai. Tapi pada Februari 2020, Jika dan Anies Baswedan malah meletakkan batu pertama pembangunan museum Nabi tersebut di lahan reklamasi Ancol. Beberapa waktu yang lalu, Anies juga sengaja mengadakan acara formulai di lahan reklamasi. Apakah jutaan rakyat Jakarta masih ingat jika Anies Baswedan sudah ingkar janji tolak reklamasi setelah ditutupi dengan berita pembangunan museum Nabi dan acara formulai di lahan reklamasi tersebut? Sudah saatnya rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta, berpikir kritis untuk melihat kepingan rangkaian peristiwa dan rangkaiannya jadi satu kesatuan yang utuh. Lalu, kenapa Jika sangat mendukung Anies Baswedan? Sederhana saja sobat. Apakah Jika mau mendukung Anies Baswedan secara gratis? Tidak ada hal yang gratis dalam dunia politik. Dalam acara formulai yang diselenggarakan oleh Anies Baswedan, beberapa waktu yang lalu, banyak orang JK terlibat di dalamnya. Anies dapat nama dari formulai, orang JK dapat kerjaan di acara tersebut. Rakyat Jakarta dapat apa coba? Setelah jabatan Anies Baswedan berakhir pada Oktober 2022 nanti, lalu siapa yang harus membayar biaya komitmen fee terkait Formula I sampai tahun 2024 nanti? Jangan mimpi deh jika Anies Baswedan mau membayar biaya komitmen fee tersebut melalui uang pribadinya. Beberapa hari yang lalu, jika secara terbuka mengaku punya hubungan sejarah dengan Anies Baswedan, terutama terkait yayasan Paramadina. Anies pernah menjadi rektor Universitas Paramadina, sementara JK hingga kini merupakan ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina. Itu tinggal masyarakat yang memilihnya, bahwa saya dekat memang punya sejarah, saya ke Paramadina itu sama-sama, ucapnya. Ada yang tahu kenapa JK begitu getol mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai capres 2024 nanti? Apakah karena Anies Baswedan bisa jadikan pion demi kepentingan politik pribadi JK? Jadi ingat nih, pernyataan seorang tokoh posisi yang mengatakan bahwa bisnis yang dilakukan oleh JK adalah bisnis dagang kekuasaan. Rakyat harus tahu, jika pada tahun 2019 lalu, JK yang pernah menjabat sebagai wapres sebanyak dua kali, merupakan salah satu orang yang ikut dalam gugatan ke MK, agar soal jabatan wapres bisa lebih dari dua kali berturut-turut. JK juga mengatakan bersedia mendampingi Jokowi lagi saat itu. Apakah ini artinya JK haus kekuasaan, sehingga mau jadi wapres lagi dan lagi? Dan beberapa hari yang lalu, JK mempertanyakan apakah Prabowo kembali ingin ikut maju dalam Pilpres 2024 nanti? Pak Prabowo kan sudah tiga kali ikut berkada. Eh, pemilu, Pilpres tapi belum berhasil. Apakah mau empat kali? Itu pertanyaan juga, kata JK dalam sebuah wawancara. Kenapa JK menanyakan hal tersebut kepada Prabowo? Apakah JK takut jika Prabowo maju dalam Pilpres, maka itu akan menyebabkan Anis susah maju? Apakah JK takut jika Prabowo maju, maka otomatis suara ke Anis akan semakin berkurang? Yang terbaru, jika berkata pasangan Anis Puan bisa mempersatukan bangsa. Ada juga yang mengatakan Anis Ganjar atau Ganjar Anis sebagai pemersatu bangsa. Jadi memang ada yang menafsirkan seperti Anis dengan Ganjar atau Ganjar dengan Anis. Ya, yang lain juga kalau dipasangkan. Tidak berarti kalau Anis dengan katakanlah Puan tidak pemersatu, kata JK. Mungkin bagi orang awam akan menganggap bahwa JK orang yang bijak karena ingin mempersatukan bangsa dengan mengusulkan nama Anis Puan atau Anis Ganjar dan sebaliknya. Padahal itu semua hanyalah sebuah politik kotor oleh JK. Jika PDIP mau mengikuti usulan JK di atas, yang untung tetaplah Anis Peswidan karena otomatis dia sudah dapat tiket dari PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu. Akhir kata, silakan menilai sendiri ya bagaimana politik kotor JK kepada Prabowo untuk tidak maju dalam Pilpres 2024 nanti agar suara Anis tidak pecah. Silakan menilai sendiri bagaimana politik kotor JK untuk memajukan Anis dalam Pilpres nanti dengan kedok mempersatukan bangsa. Bagaimana menurut Anda?